Ya aku minasan, welcome back again with Mr. Kedisiri Nah, jumpa lagi di spoileng detail yang udah rilis So, tanpa ngete di long again, it's time to spoileng time Judul chapter 1064, Egghead Lab Pass Judul kali ini kayaknya berhubungan sama petualangan para kru topi jerami di labnya Vegapunk Karena sepertinya ada satu buah teknologi ciptaan dari dokter Vegapunk yang bisa ngebuat alat anti-gravitasi Namun sayangnya, alat itu hanya bisa digunakan di pulau Egghead aja Karena adanya perbedaan atmosfer dengan wilayah lainnya And now, kemenu utamanya Dimana chapter 1064 dimulai dengan momen pertarungan dari Kurohige melawan Lao Di momen itu, nantinya Kurohige mencoba menyerang Lao menggunakan kemampuan buah iblisnya Namun di tengah-tengah pertarungan itu, Kurohige sendiri sebenarnya terkejut Kalau ternyata Lao sudah berhasil membangkitkan kemampuan dari O.P.O.P. Nomi Makanya, Lao yang sejak awal langsung ngegas menggunakan mode awakeningnya Ternyata mampu membuat beberapa serangan hingga puncaknya Kurohige sepertinya terkena serangan Sock Wild Sebuah serangan yang pernah kita lihat juga saat Lao berhadapan dengan Big Mom Ya, seperti yang kita tahu, serangan Lao saat dalam mode awakeningnya aja Bisa ngebuat Big Mom hingga muntah darah Apalagi Kurohige ya Lalu dia mencoba untuk tidak terkena serangannya lagi Tapi Kurohige di sisi lain setelah terkena serangan Dia aja sampai ditawar oleh Fan Augur untuk kembali mundur ke kapal Namun, bukan Kurohige namanya kalau dia mundur begitu saja guys Makanya, sambil terbatuk-batuk Kurohige menjawab kalau tawaran dari Fan Augur itu gak masuk agal Karena, satu-satunya jalan yang ada untuk seseorang bernama Kurohige Hanyalah bertarung Yang menarik sebenarnya kalau kalian semua beranggapan Mungkin Lao dan krunya akan dibantai dengan mudah Nyatanya, di spoiler ini ya Kru dari Bajak Laut Kurohige lah yang diperlihatkan kesulitan untuk bertarung dengan Heart Pirates Hmm, terdapat beberapa hal yang terungkap di chapter kali ini guys Seperti misalnya Bepo yang diketahui memiliki kemampuan pendengaran yang bagus Makanya, dia bisa mengetahui keberadaan dari Fan Augur kepada Jin Bart Sehingga, mereka bisa memberikan bantuan kepada kaptennya Well, gak cukup sampai di situ Kurohige juga ternyata dipaksa bertarung di tengah-tengah lautan Sehingga hal ini lah yang ternyata memberikan keuntungan kepada Bajak Laut Hati Soalnya, di momen itu baru terungkap kalau kru law yang rata-rata lahir di North Blue ini ya Memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik di tengah-tengah lautan Dan satu hal yang memberikan keuntungan kepada mereka Sebenarnya berada di pihak lawan yang hampir semua orangnya ya Merupakan seorang pengguna buah iblis Makanya, kru Kurohige di sisi lain pun takut kalau mereka terjatuh dari atas kapal Karena satu-satunya kelemahan yang mutlak bagi pemakan buah iblis hanyalah air laut saja Sementara itu di pihak lainnya, Akainu juga mengetahui berita tentang pertarungan yang terjadi antara Lao dan Kurohige Namun, apa yang Akainu putuskan hanyalah melihat pertarungan ini akan berakhir kemana Jadi, nampaknya pihak angkatan laut gak akan melakukan interferensi apapun terhadap pertarungan keduanya Dan keputusan seperti itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Akainu Soalnya, dia hanya bisa diam menunggu tanpa melakukan apapun Tapi memang seperti itulah tugas dari seorang fleet admiral Dimana saat membuat keputusan berbagai macam hal akan diperhitungkan dengan sangat matang Berbeda dengan saat Akainu masih menjabat sebagai seorang admiral saja Terus, di tengah-tengah chapter ini ya Juga nantinya ada suatu perbincangan antara Puding dengan kru Kurohige yang menculiknya Dimana di momen itu Puding terlihat berbicara Kalau aja mama masih hidup, kalian para kru Kurohige pasti gak akan banyak bicara seperti saat ini Perkataan dari Puding itu menariknya ditanggapi dengan lebih tajam Soalnya meski masih belum diketahui siapa yang berbicara Tapi orang ini menjabat perkataan Puding dengan bilang Kalau saat ini kapten mereka sedang bertarung dengan orang yang membunuh Big Mom Ya, sayangnya momen dari Puding itu memanglah gak terlalu banyak Namun meski begitu ya, rasanya informasi yang ada di momen itu ya sangat berharga Karena kita bisa mengetahui hasil pasti dari pertarungan di negeri Wano Goody Hmm, di sisi lain momen pun harus berpindah ke kelompok Luffy dan Bonnie Dimana ya, disitu Bonnie ternyata menggunakan kemampuannya kepada Jinbei, Chopper, dan Luffy Jadinya nanti kita bisa melihat Luffy dan Chopper dalam versi tua Sedangkan Jinbei dan Bonnie ya, sebagai anak kecil Kemampuan dari Bonnie ini terbilang sangat efektif untuk mengelabui musuh Karena buat terlepas dari kejaran sang polisi saibok berbadan kuma Kekuatan dari Bonnie ini bisa dibilang sangat manjur tanpa perlu menggunakan kekerasan sama sekali Nah, gak lama setelah rombongan Luffy bisa selamat dari kejaran itu Jinbei pun mulai membuka topik pembicaraan dengan bilang Kalau gosip yang dia ketahui tentang kuma ya Yaitu kuma adalah seorang raja jahat dari kerajaan Sorbet Yang mana kuma pada akhirnya diusir oleh rakyatnya sendiri Dan pada akhirnya kuma pun memulai perjalanannya sebagai seorang bajak lawo Lalu gak lama dari situ kuma barulah bergabung dengan pasukan revolusi Namun sayangnya kuma harus tertangkap dan ditahan oleh pihak angkatan laut Yang mana kuma langsung dijatuhi hukuman mati Beruntung di momen itu Vegapang terpuka oleh kekuatan dari kuma Sehingga sebagai penawaran untuk mau menjadi objek penelitian kloningan dari Vegapangnya Kuma pun diberikan kesempatan untuk bisa kembali berlayar sebagai seorang Shichibukai Ah, Bonnie yang selama itu mendengarkan tiba-tiba aja berkata Kalau dia sebenarnya mengerti kuma memang terlibat dalam penelitian Ataupun bahkan menjadi objek dari penelitian itu Namun merubahnya menjadi saibok bagi Bonnie ya Gak ada bedanya dengan sebuah hukuman mati Lalu satu hal lainnya yang Bonnie katakan disitu ialah Bonnie bilang kalau ayahnya bukanlah seorang raja yang kejam Apalagi kuma ternyata seorang yang sangat membenci pemerintahan dunia Makanya gak ada alasan sebenarnya bagi kuma untuk mau bekerja sama dengan mereka Kecuali emang ada suatu paksaan yang entah apa bentuknya Namun bisa membuat kuma menyetujui tawaran itu Lalu sebenarnya yang menarik adalah Di momen akhirnya Bonnie menambahkan Kalau ternyata ayahnya pernah berkata Kalau dia adalah seseorang yang berasal dari ras yang ternyata cukup spesial di One Piece Tapi emang kita masih belum dikasih tau ras apa yang dimaksud oleh Bonnie itu And last, rombongan sisa krunya Lufia Sekarang sedang mengikuti Lilith dan menuju ke sebuah tempat bernama La Pass Dimana disana mereka dikejutkan dengan sebuah alat yang bisa berfungsi sebagai anti-gravitasi Atau dalam kata lainnya seseorang yang berada disana bisa menerbangkan dirinya sendiri Namun emang masih belum jelas sebenarnya momen apa saja yang terjadi disana guys Kecuali fakta kalau Frankie selalu dibuat terpukau dengan hasil temuan-temuan yang udah berhasil diciptakan di pulau Eket ini Ya sayang momen di chapter ini ya malah ditutup oleh sesuatu yang lebih misterius Dimana ternyata Vegapunk Zero-an diperlihatkan sedang berkomunikasi dengan Monkey di Dragon Dan kalimat pertama yang Vegapunk katakan adalah Menjadi jenius berarti kau bisa melihat masa depanmu sendiri Hmm, ngedengar perkataan seperti itu Dragon lalu menanyai maksud dari Vegapunk Yang mana hal itu langsung dijawab aku kemungkinan besar akan mati dalam waktu dekat Ya bahkan bagi seorang Dragon aja jawaban dari dokter Vegapunk itu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan Karena Dragon sampai berkata kalau hal itu gak lucu dan jangan bikin lelucon semacam itu Tapi sayang Vegapunk nampaknya sangat amat serius Sehingga pada akhirnya ya Vegapunk hanya menjawab kalau dia cuma pengen Dragon mengetahui hal itu Aduh misteri makin misteri yang bikin runyam di kepala Oh iya btw kalau kalian mendengar suara misteri ke agak gimana gitu ya Mister guys sedang dalam keadaan gak fit alias pilak Jadi ya rekaman seperti ini Ah gitu aja lah Oke, see you again next time Adios, see you again below Stay safe everyone Salam Salam selamat menikmati selamat menikmati